Halo everyone welcome back Hero Kids here kali ini kita akan mencoba salah satu for devas yaitu Faiz Ravana atau biasa dibilangnya King Shinsu Black Tortoise atau Heavenly King Black Tortoise atau HKBT dan KSBT ya tapi sebelum videonya dimulai buat kalian baru pertama kali lihat video ini jangan lupa subscribe like share dan komen untuk mendukung channel ini dimana Faiz Ravana ini elemen water dan best skillnya itu dari wisdom jadi mananya banyak tapi skillnya juga cukup lumayan makan mana yaitu 600 poin dan seperti biasa gue udah open make up semuanya dan support utamanya tetap ada di APM Awakening Peacemaker dan disini sudah menggunakan Elephant Sorceress dimana sama seperti kita pakai Sorceress Jepang level 250 tapi sudah menggunakan Bell of Black Lotus dan video ini di sponsori oleh guild pedagang jadi bagi kalian yang mencari guild kalian bisa apply di pedagang cara yang gampang banget kalian ke Nanjing lalu ke kanan di bawah ada Taising kalian masuk kotanya klik City Hall klik guild join atau cara kedua kalian bisa di City Hall di kota mana aja tinggal kalian klik other dan kalian tinggal cari aja ke bawah-kebawah ada guild pedagang kalian tinggal apply aja dan kalian tinggal cari bosnya namanya Ernie dan di dalam guild channel kalian bisa mendapatkan teman baru dan juga kemungkinan kalian bisa mengikuti kegiatan MR meeting room dan juga kalian kemungkinan juga bisa mendapatkan kegiatan untuk great sites atau raid dan tidak ketinggalan kalian juga bisa mengikuti warbox let's grow together let's fun together dan kita akan mencobanya di Flander dimana magic resistnya 280% dan langsung aja kita coba let's go bosku ini dia Pais Ravana penampakannya pada saat jadi dan dia mempunyai dua skill yang pertama itu itu Avalanche yang kedua ini adalah sumun BT Black Torta sebagai TB kita ya langsung damage segitu masa sih sakit sekali dia cuman ya itu ya guys mananya abis mananya abis guys jadi kalian harus terus terbiasa pelan-pelan ngeluarin skinnya supaya tidak ada skill yang mubazir guys itu damage 40 ribu beneran beneran damagenya bener-bener open-equip nggak ada supensif dan nggak ada sarsightnya dan dimana Fais Ravana sudah level 260 jadi skill poinnya ada 17 dan ya kalau kalian yang baru jadi dimana hal level 180 sudah ada skill poin 10 kalian langsung penuhin aja ke fokus dimana ini menaikkan damage Avalanche nya 150% jadi kita pakai spam skill Avalanche saja sedangkan enchantment ini untuk menaikkan status dari sumun Black Tortoise nya itu ada bagusnya kalau kita naikin enchantment tapi karena lebih baik kita spam skill daripada menunggu change di Black Tortoise nya diserang lalu mengularkan refleks gua lebih suka sih di fokus ya dan juga rata-rata orang menggunakan fokus Avalanche nya lebih biar lebih sakit guys kali ini kita menggunakan Amaterasu kali ini polos guys jadi aman guys gue pakai mungkin kalian bisa coba ya dua tiga kali spam lah ya supaya nggak ngubah zir guys tapi ya itu damage nya dua hit tapi areanya itu yang jadi masalah dari Fais Ravana tuh sebenarnya areanya kecil kalian harus gerak-gerakin guys mausnya harus bergerak nggak bisa berhenti dimana tadi mode transisi kalian memindahkan ekip 30D sekalian ke KS kalian dan sekarang kita coba dengan UG nya guys berbeda dengan UG yang lainnya yang Fais Ravana ini agak sedikit menonjol bagi gua ya kalau yang lainnya hanya menambahkan attribute value dan juga nambah status sedangkan kalau si UG nya ini ada special efeknya guys dimana meregenerasi mananya Fais Ravana guys jadi itu setiap kali UG nya dolnya itu dol Fais Ravana nya mini Fais Ravana nya itu ngehit tiga kali guys maka akan memberikan mana regen kepada Fais Ravana nya guys Nah itu ada 4200 ya guys ya ini gua buang terus Nah setiap Fais Ravana nya ngehit tiga kali maka akan keluar regenerasi dari si dolnya ini jadi dia mentransfer mananya ke Fais Ravana nya guys 123 tuh ada 2423 nah tuh kasih regen terus guys jadi boleh dibilang hampir boleh dibilang infinity mana lah untuk Fais Ravana nya walaupun pada saat DMX kita nggak terlalu besar tapi kita bosing ya mananya abis juga guys karena ada waktu hidupnya juga yaitu mini Fais Ravana nya sekitar 30 detik guys kali ini kita coba Fais Ravana Fais Ravana alut nya guys gimana perbedaannya itu ada Guardian Archer yang pertama jadi pada saat kalian pakai advance atau yang normalnya juga sudah keluar Guardian kalau di Aven nya akan berbeda di Black Tortoise nya guys kalau yang pertama hanya hitam biasa dan ini ada misnya sekarang guys dan juga sudah berduri guys dan selain gilaian ada Guardian Archer nya perbedaan dari Black Tortoise nya adalah saatnya ada Black Tortoise nya ini DMX Fais Ravana akan menjadi sekitar 45.000 ya sedangkan ini DMX tidak ada Black Tortoise nya guys jadi 72 guys kelihatan jelas nih guys sedangkan pada saat ada misnya maka ada misalnya jadi 79.000 ya jadi 79.600 berbeda jauh ya jadi mis dari Black Tortoise nya itu menambahkan dengan DMX Avalanche nya Fais Ravana guys jadi selama ada Black Tortoise nya disana maka DMX Avalanche dari Fais Ravana akan bertambah guys dan pada saat kalian pakai Warlock Fais Ravana ya waduh langsung jadi cantik begini guys naik 100.000% kecantikannya guys gimana saat kalian battle itu pada saat kalian dan menggunakan Puffal Lens maka ada efek Yunmo nya nah keren ya guys ya ada efek-efek Yunmo nya guys tuh mantap sekali dan spam skillnya itu di luar daripada yang lain ya guys kalau kalian mungkin satu 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 kalau Fais Ravana itu langsung guys tuh berputar guys dengan dua hit per spam skillnya lalu mempunyai spesial UG UG meregenerasi mananya dan juga pada saat advent Fais Ravana lalu dipakai ada Guardian Archer yang menurut kalian bagaimana Fais Ravana nya gimana UG nya itu sedikit lebih spesial karena lebih dibutuhkan dulu untuk di early supaya mana kalian unfit Infinity guys jadi nggak terlalu kehabisan manalah pada saat farming gitu jadi kalian tidak usah pusing dengan regenerasi mananya karena sudah ada Ultra Guardian nya kedua pada saat kalian pakai Fais Ravana lalu itu sangat membantu banget dimana ada Guardian Archer sebagai heater udara tambah dan juga ada miss yang nambah damage Fais Ravana avalanche nya itu makin sakit guys jadi menurut kalian bagaimana tentang Fais Ravana Apakah bisa jadi pilihan KS kalian tulis di kolom komentar ya oke sampai disini aja videonya tentang Fordevas Fais Ravana yang sedikit bisa gue bagikan jika suka kontennya silahkan subscribe jika suka videonya silahkan like dan akhir kata gue lukipan mundur diri ciao